Dengan kondisi yang seperti ini Seperti itu Ibu Terima kasih atas penjelasannya Sama-sama Ibu Karena apa namanya Semuanya sama Semuanya Hampir semua guru pasti mempunyai Kendala yang sama dengan PDD ini Karena mau tidak mau Bukan hanya guru yang siap Tapi orang tua dan siswanya Mengapa? Karena selama ini Kan banyak ya yang orang tua Tidak memahami Kenapa pentingnya Kegiatan pembelajaran Menggunakan media Nah yang selama ini Kalau guru SD kan Mengandalkan tatap muka Tiba-tiba Gurunya harus daring Anaknya siswanya harus daring Gurunya harus Orang tuanya juga harus Bimbing daring anak Maka banyak Maka banyak Orang tua Siswa Guru Belum siap Ya Jadi selama tiga bulan Di masa pandemi awal Pasti berantakan Nah Maka yang dilakukan adalah Kita bisa melakukan Hubungan 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 Antara kita Antara kita dengan orang tua Tetap Tetap muka Di zoom Bertemu dengan orang tua Kemudian kita memberikan Berbagai macam saran Solusi kepada orang tua Sehingga pembelajaran Bisa berlangsung dengan baik Karena Kalau bagaimanapun juga Kita juga tidak bisa memaksakan Orang tua harus punya HP gitu Jadi ada berbagai alternatif Nah Kalau saya Buat best practice-nya adalah Menemukan Misalnya saya menemukan Apa yang terbaik Buat siswa Karena saya berada di daerah Di daerah zona kuning Ada yang zona kuning Dan ada yang zona merah Ada yang zona hijau Nah maka Beda-beda perlakuan Kalau di zona hijau Saya Lakukan Memberikan modul Nah Kalau di zona merah Mau tidak mau Harus Melakukan Satap muka Di zoom Atau di bebek Kalau zona kuning Masih ada Kalau siswanya memang Tidak bisa Menggunakan Telepon genggam Maka Saya berikan modul Seperti itu Atau menggunakan Facebook Ibu dan Bapak Facebook itu kan Bisa di Apa namanya Tanpa kuota Tanpa kuota Juga kita bisa Bisa Belajar di Facebook Nah tapi Tidak ada gambar Maka yang saya buat Adalah Penggunaan Facebook Untuk media Pembelajaran Meningkatkan hasil Pembelajaran siswa Jadi Saya tulis Di Facebook saya Isinya Materi Materi Bukan Facebook Selain itu Bisa Bisa di Buka Atau Yang menyetujui Surat ini Surat pernyataan Surat pernyataan Bahwa Keaslian karya Tulis Tanda tangan Kepala sekolah Dan Pengawas Nah Kalau mau naik Pangkat Kemanain Tentu saja Berkas Best practice Dibuat Dibuat Laporan Dikumpulkan Beserta Hal-hal yang lainnya Dibundle Dilegalisir Sama Kepala Sekolah Dan dikirim ke dinas Untuk dinilai Angka kreditnya Untuk PNS Nah Kalau Guru Honor Itu Biasanya Ada lomba Ada lomba Lomba Penulisan Best practice Di beberapa Instansi Ataupun Kampus Nah Itu Bisa Bisa Buat Kalau Sudah ada Lomba Kan tinggal Dikirim Ke LPMP Pateka Atau LPMP Yang mengadakan Gegiatan Lomba Penulisan Best practice Nah Begitu Bu Terima Terima kasih Selamat Malam Iya Sama-sama Baik Ibu Rita Ada Di chat Pertanyaan Dari Pak Rizky Pak Rizky Waisul Kurni Beliau Menanyakan Perbedaan Antara PTK Dan Best practice Kiranya Ibu bisa Menjelaskan Lebih Lanjut Terima kasih Ibu Ibu dan Bapak Sebelum Menjawab Pertanyaan Yang kedua Ibu dan Bapak Kalau ingin Menulis Best practice Silahkan Lanjutkan Dengan saya Silahkan Japri Ke WA Saya Ya Japri Ke WA Saya Silahkan 0858 2615 2458 Ibu dan Bapak Bisa Berkonsultasi Lebih lanjut Karena Kalau ini Kan Hanya Berupa Materi Tidak Lanjut Untuk Menulisnya Jadi Untuk Selanjutnya Kalau ingin Menulis Silahkan Hubungi Saya Di 0858 2615 2458 Untuk Dibimbing Secara Gratis Buat Igi Tangerang Selatan Baik Pertanyaan Kedua Ya Pertanyaan Kedua Itu adalah Apa Bedanya Best practice Dengan PTK Yang pertama Bedanya Adalah Kalau Di PTK Itu Ada Siklus Jadi Kalau Siklus Pertama Hasilnya Tidak Baik Maka Dilakukan Siklus Kedua Dengan Penerapan Yang Beda Ya Dengan Penerapan Kedua Maka Itu Ada Siklus Kedua Kalau Siklus Kedua Tidak Bagus Juga Maka Ada Siklus Yang Ketiga Nah Kalau Di Dalam Best practice Lebih Bagus Lebih Mudah Lagi Karena Tidak Ada Siklus 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 Langsung Saja Ibu Dan Bapak Menuliskan Hasil Yang Terbaik Ya Saat Mengajar Di Kedua Dengar Suaranya Nah Itu Bedanya PTK PTK Dengan Best practice Lebih Mudah Membuat Best practice Dibanding Dengan PTK Karena Tidak Ada Siklusnya Selanjutnya Ada Lagi Ada Bu Ijin Bertanya Bu Saya Ya Untan Bu Rina Mangga Saya mau Pertanya Apakah Penulisan Best practice Ini Boleh Kita Lakukan Berdasarkan Pengalaman Kita Misalkan Kita Sekarang Ngajar Di Kelas 4 Kalau Saya Kena Guru SD Kan Setiap Tahun Berubah Bu Kalau Kemarin Saya Kelas 4 A Apakah Boleh Yang Kemarin Atau Yang Sekarang Yang Kita Lakukan Bu Terima Kasih Bu Sama Sama Bu Tuti Duh Ngajar SD Luar Biasa Ya Bu Tuti Garda Terdepan Untuk Mendidik Karakter Siswa Berhati Lapang Berhati Lapang Bertabar Banget Saya juga Pernah Ngajar SD Itu Cuma Satu Semester Gak Kuat Bu Ya Ampun Anaknya Lari Sana Lari Sini Belum Nangis Yang Anak SD Ditungguin Sama Ibunya Luar Biasa Makanya Hebat Buat Guru SD Salut Banget Jempol Buat Guru SD Nah Yang Ditanyakan Adalah Apakah Base Practice Yang Lalu Yang Lalu Katanya Sekarang Yang Ajar 4 A Kemarin Misalnya 4 B Boleh 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 Kalau Misalnya Ngajar Di 4 B Sekarang Di 4 B Kemarin Di 4 A Terus Hasil Dari Kita Mengajar Anaknya Lebih Bagus Nilainya Misalnya Dulu Saya Pernah Saya Ngajar Bahasa Sunda Saya Ngajar Bahasa Sunda Di Bekasi Terus Kan Anak-anak Susah Banget Orang Bekasi Disuruh Ngomong Bahasa Sunda Ya Sudah Akhirnya Dia ketawa Yang ada ketawa-tawa Yang ada Apa namanya Apa main Canda-candaan Pokoknya Nggak ngerti lah Orang Bahasa Sunda Akhirnya Saya pakai Saya pakai Nyanyian Nah Ketika Menggunakan Nyanyian Misalnya Lagu Apa Namanya Saya Ngajar Angka Satu Dua Tiga Saya pakai Nyanyian Gizi Dua Tilu Empat Lima Genep Pakai Nyanyian Nes Anak-anak Saya Pada Ngikutin Berarti Saya merasa Oh ternyata Menggunakan Nyanyian Itu Lebih Maksimal Dibandingkan Dengan Saya Ngajar Hiji Dua Dihitung Anak-anak Ada yang Mau Duanya Begini Dua Bu Nah Akhirnya Itu bisa Dijadikan Judul Best Practice Saya Penggunaan Media Lagu Untuk Mengajar Angka Dalam Pembelajaran Bahasa Sunda Nah Itu Seperti Itu Bagaimana Bu Tuti Terima kasih Iya Terima kasih Bu Sama-sama Baik Bu Rina Bu Rina Di chat Ada Dua Pertanyaan Dari Ibu Sri Utami SDN Cilenggang 01 Beliau Bertanya Apakah Best Practice Bisa Untuk Sarat Kenaikan Pangkat Semua Golongan Pertanyaan Berikutnya Yang terkait Dengan Pertanyaan Ini Juga Hampir Sama Ibu Dari Ibu Ririn SDN Pisangan 01 Untuk Kenaikan Pangkat Yang Sekarang Apakah PTK Bisa Digantikan Dengan Best Practice Pertanyaan 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 Yaitu Tadi Sudah Dijelaskannya Di awal Saat Pemaparan Di Buku 4 Bahwa Penulisan Best Practice Ini Mendapatkan Penilaian Dua Angka Kredit Dapat Nilainya Jadi Ibu Dan Bapak Disitu Tidak Ada Pembatasan Untuk Naik Pangkat Golongan Berapa Tapi Disebutkan Dua Angka Kredit Jadi Tidak Dibatasi Untuk Golongan Golongan Kalau Ibu Dan Bapak Coba Kita Lihat Buka Buku Empatnya Namun Pada Dasarnya Semuanya Juga Dikembalikan Kepada Penilai Angka Kredit Saya Tidak Bisa Apa Ya Ini Sebenarnya Sebenarnya Gini Sebenarnya Kalau Di Buku Buku Empatnya Itu Dua Angka Kredit Satu Best Practice Tetapi Seringkali Di Lapangan Kalau Sudah Golongan Empat Ke Atas Itu Biasanya Jurnal Dan PTK Jurnal Dan PTK Sarat Yang Utamanya Itu Padahal Di Dalam Buku Empat Itu Ada Penjelasan Penjelasannya Jadi Menulis Best Practice Juga Bisa Dinilai Dengan Mendapat Nilai Dua Angka Kredit Seperti Itu Kemudian PTK PTK Sekarang Bisa Diganti Dengan Best Practice Dari Dulu Sebetulnya Bisa Mau Saat Pandemi Atau Tidak Pandemi Bisa Tapi Untuk Memahami Tim penilai Angka Kredit Itu Mempunyai Pemahaman Yang Kita Tidak Pernah Tahu Seperti Apa Pemahamannya Hanya Dalam Buku 4 Disebutkan Bahwa Best Practice Mendapatkan Dua Angka Kredit Itu Seperti Itu Ibu Dan Bapak Jadi Tinggal Kita Menyampaikan Saja Kepada Tim Penilai Tim Penilai Menyamakan Persepsi Bahwa Best Practice Itu Sama Mendapatkan Angka Kredit Itu Mungkin Pertanyaannya Jawab Dari Pertanyaannya Sama-sama Masih Ada Di chat Ibu Rina Pertanyaan Dari Ibu Sudar Simimin Sudah Ada Tembusan Kedinas Kah Kalau PTK Dapat Digantikan Best Practice Itu Pertanyaannya Bu Yang di chat Halo Ya Baik Halo Sudah Tembus Kah Ya Dari dulu Juga Tembus Bu Halo Dari dulu Juga sudah Ada Di buku Empat Jelas Tertuang Di situ Ada Penulisan Best Practice Berupa Makalah Dua Angka Kredit Hanya Persepsi Persepsi Tergantung Tim Penilai Angka Kredit Saya Tidak Tidak Punya Kewenangan Apakah Beliau Beliau Itu Selalu Terpaku Kepada PTK Dan Jurnal Best Practice Atau Boleh Best Practice Tapi Kalau Berlandaskan Kepada Buku Empat Di dalam Dari Dijen GTK Yang terbaru Itu ada Bahwa Boleh Menggunakan Best Practice Seperti itu Bu Cukup Ibu Yang bertanya Ada Ada lagi Bu Dari chat Lagi Bu Ini dari Bulu Siana Kalau saya Bisa Bacakan Untuk Best Practice Apakah Perlu Juga Untuk Diseminarkan Dan Apakah Ada Perbedaan Nilai Antara Best Practice Yang Diseminarkan Dengan Yang Tidak Itu Barangkali Ibu Pertanyaannya Silahkan Ibu Di dalam Buku Empat Tidak Disebutkan Bahwa Best Practice Itu Harus Diseminarkan Jadi Tidak Perlu Langsung Saja Ditulis Kemudian Mendapat Tanda Tangan Dari Kepala Sekolah Begitu Ibu Hanya Bu Ya Silahkan Pak Tanya Bu Rina Ini Bu Rina Kan Best Part Disitu Kan Boleh Dikatakan Kita Memenuangkan Tulisan Kita Dalam Bentuk Pengalaman Ya Pengalaman Yang Paling Baik Boleh Dikatakan Yang Pengalaman Yang Outstanding Result Boleh Dikatakan Seperti Itu Nah Ini Kalau Kita Punya Pengalaman Ya Saya Punya Pengalaman Yang Menurut Saya Pada Waktu Sebelum Sebelum COVID Itu kan Anak-anak Biasanya Dilarang Untuk Membawa HP Kelas Tetapi Saya Terus Terang Mengizinkan Karena Saya Sudah Menggunakan HP Tersebut Sebagai Alap Pembelajaran Kita Sebetulnya Dari situ Kan Anak-anak Sudah Semakin Gairah Untuk Belajarnya Cuma Yang Jadi Permasalahan Kan Karena Disitu Dilarang Untuk Membawa HP Tidak Semua Mata Pelajaran Hanya Pelajaran Otomatis Pelajaran Saya TIK Yang Saya Perbolehkan Dan Ijin Sama Guru BK Dan Wakil Kepala Sekolah Setelah Punya Pengalaman Tersebut Ternyata Sekarang Terbukti Kalau dulu Kan Dilarang Sekarang Wajib Yang Saya Tanyakan Pada Waktu Kita Selesai Menulis Berespektif Ini Tadi Ada Pertanyaan Yang Hampir Sama Apakah Itu Cukup Ditandatang Kepala Sekolah Dan Kita Jadikan Sebagai Tulisan Kita Kedina Sebagai Kenaikan Pangkat Apakah Hanya Ditandatangani oleh Kepala Sekolah Atau Memang Perlu Diujikan Di hadapan Di hadapan Teman Teman Atau Seperti Apa Makasih Iya Dengan Bapak Siapa Saya Sumintra Dari SMP 5 Tangsel Iya Baik Bapak Sumintra Dari SMP 5 Tangsel Luar Biasa Sebenarnya Bapak Sebagai guru TIK Dari dulu Sudah Gebrak Gebrak Boleh Pakai Handphone Boleh Kan Sebagaimana Hadis Juga Didiklah Anak Sesuai Dengan Jamannya Tapi Banyak Apa Namanya Pimpinan Yang Mengatakan Bahwa Apa Namanya Banyak Mudrotnya Dibanding Melfaedanya Padahal Kalau kita Sebagai guru Bisa Saja Menggiring Siswa Untuk Menggunakan Apa Namanya Telepon Genggam Dengan Sebaik-baiknya Sebagai guru TIK Sangat Luar Biasa Pak Apa Sampai Ijin Ke Kepala Sekolah Sampai Ijin Ke BP Agar Siswanya Menggunakan Handphone Dan Alhamdulillah Sekarang Terlihat Pasti Siswa-siswa Yang Bapak Ajar Pasti Lebih Mudah Mengikuti Arus Zaman Memahami Bahwa Arus Menggunakan Handphone Sedangkan Sekolah-sekolah Yang lain Banyak Yang Self-self Siswanya Karena Banyak Yang Tidak Mengenal Handphone Menggunakan Pembelajaran Dengan Handphone Di Leku Tahun 2016 Saya Ke Australia Setiap Siswa Sudah Menggunakan Tablet Sekolah Tentu saja Memberikan Wifi Dan siswa Membeli Tablet Masing-masing Itu Tahun 2016 Sedangkan Kita Tahun 2018 Pun Masih Banyak Yang Dilarang Menggunakan Handphone Tablet Atau Laptop Padahal Jelas Dalam Islam Pun Didiklah Ilmu Sesuai Dengan Jamannya Mau Tidak Mau Sekarang Akhirnya Terseret Menggunakan Handphone Jangankan Siswanya Gurunya Juga Banyak Yang Belajar Di awal Belajar Memasuk Google Classroom Bahkan Pertama-tama Pasti Ibu Bapak Pakainya WA Dan Itu Luar Biasa Satu Kelas Misalnya 30x5 Dapat Foto Dari Siswanya 150 Foto Satu Minggu Bayangkan Kalau Satu Bulan Itu WA Numpuk Akhirnya Akhirnya Kececer Dan Akhirnya Tepar Gurunya Karena Ngoreksi 150 Foto Luar Luar Biasa Pasti Sebulan Pertama Pasti Begitu Tersininya Belajar Lagi Gue Pakai Google Classroom Tapi Tetap Dilihat Satu-satu Karena Tetap Pakai Foto Ya Begitulah Mungkin Bapak Sebagai Guru TIK Harus Memotivasi Guru Yang Lainnya Pak Harus Banyak Pertanyaannya Adalah Jadi Lupa Pertanyaannya Pak Pertanyaannya Setelah kita menutupi Dan itu Pertanyaannya Sama Jawabannya Tapi Cukup Ditanda tangannya oleh Kepala Sekolah Disujui Tadi Saya Udah Jawab Bahwa Cukup Oleh Kepala Sekolah Dan Pengawas Kan Disitu Ada Surat Surat Pernyataan Keaslian Bahwa Tulisan Ini Adalah Betul Tulisan Nama Pasal Sekolah Menyatakan Bahwa Aslian Tanda tangan Di atas materai Dan tanda tangan Diketahui Dan Diketahui Disetujui oleh Kepala Sekolah Dan Diketahui oleh Pengawas Cukup Itu saja Berarti sama dengan PTK ya Bu Ya Sama dengan PTK Seperti itu Kalau PTK Diseminarkan Kalau ini Enggak diseminarkan Pak Oh Oke Makasih Bu Jawabannya Sama-sama Ibu Rina Di chat Masih ada lagi Ibu Pertanyaan Sekaligus Mungkin ini Permintaan Bu Dari peserta Perwakilan Dari Pak Nuriman Pak Nuriman Ini Menanyakan Bisakah Kami peserta Mendapatkan Contoh Best practice Dari Ibu Narasumber Ini Pertanyaan Sekaligus Permintaan Ibu Kalau ada Contohnya Kami ingin Lihat Mungkin Sekalian Bu Terima kasih Sama-sama Silahkan Ibu dan Bapak Chat WA Ke saya Nanti Insya Allah Saya Akan berikan Karena Best practice Guru Pala sekolah Pengawas Dan Tingkat-tingkatannya Juga berbeda-beda SD SMP SMA Saya punya Semuanya Jadi Ibu Sebutkan Nama Asal sekolah Nah Nanti kan Kalau misalnya Guru SD Maka yang saya kirim Adalah contoh Best practice Yang SD Kalau Ibu Di SMP Saya kirim Contoh Best practice Yang di SMP Seperti itu Jadi Ibu dan Bapak Bila Berkeinginan Mendapatkan Contohnya Maka silahkan WA saya Gratis Saya kasih Bahkan Ibu Bapak Juga Kalau misalnya Mau buat Burina Ini Jujurnya Ini Saya Saya Bareng-bareng lah Sharing Kita Kita bersama-sama Untuk Apa namanya Ini Apa Seperti apa Langkah selanjutnya Kita diskusi Langkah selanjutnya Nanti insya Allah Saya siap Bantu Bisa membuat Bersama ya Bu ya Ya boleh Buat Ada Kalau misalnya Memang mau Buat bersama Boleh Kita buat Apa namanya Kegiatannya Lagi Nanti Ya silahkan Bapak Ibu Yang masih ingin Bertanya Assalamualaikum Ijin bertanya Ibu Ya Silahkan Silahkan Dari mana Bu Siapa Ya Dari Bundurul Bangkalan Dari SD Pejagaan 6 Bangkalan Ibu Ijin bertanya Bangkalan Madura Oh Banyak orang Madura Ini banyak orang Madura Di Tanggerang Selatan Ini Maksudnya Ini Apa namanya Jalan-jalan Gitu Iya Ibu Jalan-jalan Kalau Ke Suramadu Jangan Misalnya ke Bangkalan Ibu Di Kota Salak Ibu Gini Pertanyaan saya Saya pernah Buat Base Praktif Judulnya Mendongeng Sebagai Sarana Interaktif Dalam Pembentukan Karakter Di SDN Pejagaan 6 Bangkalan Nah Ini adalah Base Praktif Saya Yang pada saat itu Kebetulan Juara-juara Dongeng Saya pasang Di sini Semua Dan bukan Itu saja Bahkan Yang juara-juara Muridnya Juga Masukkan Pada saat itu Untuk Persyaratan Untuk Lomba Lomba Guru Teladan Nah Perbeda Apakah Base Praktif Yang Sekarang Ini Adakah Perubahan Total Maksudnya Dalam Dalam Pembuatannya Ibu Dan Perbedaan Lagi Dengan Ini Dengan Base Praktik Yang Untuk Kepala Sekolah Letak Perbedaannya Dimana Karena Sebentar Lagi Karena Sebentar Lagi Saya Pengen Bagaimana Caranya Untuk Membuat Base Praktik Untuk Kepala Sekolah Ibu Terima Kasih Ya Sama-sama Waduh Hebat Ini Igi Tangso Ibu Nurul Ibu Nurul Hebat Igi Tangso Ini Bisa Sebelur Indonesia Ini Baik Pertanyaan yang pertama Adalah Apakah Ada Perbedaan Base Practice Sekarang Sama Dulu Tidak ada Bu Sama saja Masih Sama Seperti itu Tadi Susunannya Apa namanya Susunan Base Practice Sama Seperti itu Yang saya Sampaikan Yang pertama Itu Yang kedua Kalau Misalnya dulu Mendongingnya Offline Mungkin bisa sekarang Dengan Mendongingnya Online Jadi nanti Ibu Mungkin bisa Mengajak Teman-teman Siswanya Gitu ya Di Zoom Tatap Muka Atau di Webek Atau dimana saja Bisa di G-Meet Juga bisa Untuk Mendonging Ya itu kan Interaktif ya Jadi siswanya Yang mendonging Gitu Kalau siswanya Mendonging Kan ramai Lebih seru Jadi kita Tinggal Memotivasi Siswanya Yang mendonging Itu bedanya Mungkin Kalau sekarang Tidak bisa Untuk kumpul Kumpul Ya Kitanya Dengan Dongingnya Di Zoom Bisa kelihatan Kan ya Kita ekspresinya Misalnya Kita bicara Seperti apa Aduh Gitu ya Terus Misalnya Si Kuni Unil Ya Si Unil Sama Siapa Misalnya Cimong Atau siapa Ya Biasanya Lebih seru lagi Kalau misalnya Tetap muka Di Zoom Nah Kalau seandainya Siswanya Agak kesulitan Karena tidak bisa Tetap muka Kita bisa di FD yang Relatif Lebih murah ya Dibandingkan Zoom Atau di YouTube Gitu ya Di YouTube Atau kita misalnya Berikan dulu Filenya Mereka bisa diunduh Jadi ketika offline Juga bisa ditonton Kembali Nah itu mungkin Ibu Perbedaannya Antara Best practice dulu Dan sekarang Ya mungkin Seperti itu Jawabannya Yang kedua Apa bedanya Dengan best practice Kepala sekolah Ya beda Kalau susunannya Sama Hanya Temanya Saja Yang beda Kalau kepala sekolah Itu bukan Menulis Di kelas Best practice Tapi sekolah Ruang lingkupnya Yang berbeda Jadi misalnya Best practice Itu Mengenai Sekolah Rama anak Nah itu Secara umum Ruang lingkupnya Sekolah Satu sekolah Atau misalnya Pepenerapan Karakter Pancasilais Melalui Dongeng Berarti kan seluruh Seluruh siswanya Bukan satu kelas Atau satu tingkatan kelas Tetapi seluruh Seluruh Sekolahnya Seperti itu Nah itu bedanya Jadi kalau Kepala sekolah itu Disesuaikan Biasanya Pembuatan best practice Disesuaikan Dengan visi Dan misi Sekolah tersebut Itu Bu Nurul Semoga Apa namanya Penjelasannya Bisa memotivasi Untuk terus Menulis best practice Nanti Ibu Boleh Terima kasih Ibu Boleh Boleh ini aja Boleh ngobrol Ngobrol Burina ini tepat Tidak gitu Nanti saya juga Sharing ya Ini mah sharing Bukan berarti Saya juga paling Bisa Bukan Sharing aja Namanya juga Sama-sama belajar Ya Kebetulan Kita saling sharing Kebetulan saya Bersama Bersama Pempa TK Waktu Beberapa kali Melakukan Kegiatan best practice Saya juga penulisnya Kita udah dibukukan Bukunya Ibu Ijin Tadi Ibu Pernah Tadi Waktu awal-awal Ibu kan Nulis Best practice Banyak yang Nulis puisi-puisi Gitu ya Seneng dengan puisi Kali Tolong dibacakan Salah satu puisi Bun Boleh gak Pengen tahu suaranya Gitu Ide yang bagus Bu Ide yang bagus Lain kali aja ya Bu Burina Sedikit Burina Sedikit Lain kali aja Membaca puisinya Kita fokus Ke best practice Karena Saya sih berharap Dari hasil Setiap Hasil webinar ini Menghasilkan Menghasilkan Penulisan Minimal Ibu Sekarang Misalnya gini Sambil Ada yang bertanya Sambil Berpikir Ini saya punya Kegiatan seperti ini Mau jadi best practice Judulnya ini Bisa gak Gitu Jadi minimal Kita sambil konsultasi Apa namanya Sharing juga Mengenai judul Gitu Kalau untuk baca puisi Ntar aja Iya bun Iya bun Terima kasih Untuk pertanyaan Yang terakhir Untuk judul Untuk judul Kira-kira Berapa kata Paling banyak Judul itu Terima kasih Kalau judul Berapa kata Tidak ada Sebenarnya Tidak ada Apa namanya Harus berapa kata Berapa kata Hanya Saja Kalau judul itu Harus Mendeskriptikan Isi dari Best practice Yang kita tulis Misalnya Pengaruh Apa Terhadap apa Nanti hasilnya Seperti apa Seperti itu A, B, C, D Seperti itu Bu Baik Ibu Rina Di Call chat Jadi Bu Nurul Apakah sudah Selesai Yang biasa Selesai Sudah Iya Terima kasih banyak Bu Nurul Sehat selalu Di bangkalan Bu Rina Di chat itu Masih ada Beberapa Pertanyaan lagi Di antaranya Adalah Dari Bapak Ahmad Soleh Beliau Menanyakan Tema Best practice Itu kan Menyesuaikan Dengan masalah Yang terjadi Di sekolah Sehingga Scoopnya Mungkin Akan Berbeda Antar Setiap Sekolah Pertanyaan Beliau Adalah Saya Nah Pertanyaan saya Dalam Menulis Best practice Apakah Baiknya Kita Menulis Menulis Apa ini Ke Chatnya terlalu Ke atas Tadi Hilang lagi Jadinya Apakah Iya Nah pertanyaan saya Dalam menulis Best practice Apakah Baiknya Kita Menulis Sesuai Dengan Masalah Yang terjadi Di sekolah Atau Juga Harus Mempertimbangkan Tema-tema Tertentu Sehingga Kualitas Tulisannya Bisa Lebih Baik Adakah Kompleksitas Atau Cakupan Masalah Yang Kita Angkat Juga Menentukan Kualitas Tulisan Kita Itu Mungkin Bu Pertanyaan Dari Bapak Ahmad Soleh Ini Teman-teman Yang bertanya Ini Teman-teman Peserta Ini Luar biasa Semua Burina Pertanyaan Kayaknya Kebawah Masih ada Lagi Burina Jadi Mohon Dijawab Terima 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 Kasih Pak Ahmad Soleh Ahmad Soleh Ini Pertanyaannya Beda Substansi Yang pertama Apakah Penulisan Best Practice Itu Ini Ada Dua Pertanyaan Tidak Tidak Coherent Yang pertama Apakah Best Practice Itu Harus Sesuai Dengan Sekolah Betul Harus Di Kelas Kita Di Sekolah Di Sekolah Kita Kalau Bapak Jadi Guru Di Kelas Kita Misalnya Sekarang Kita Kan Google Classroom Atau Yang Menggunakan Microsoft Office 365 Microsoft Teams Tergantung Salah Satu Boleh Dipilih Atau Misalnya Di WA Jadi Nah Menggunakan Apa Yang Kira-kira Siswanya Lebih Nilainya Lebih Maksimal Jadi Menggunakan Apa Tetapi Nanti Hasilnya Hasilnya Itu Kalau Seandainya Hasilnya Bagus Itu Harus Ditulis Ditulis Dengan Sebaik-baiknya Dengan Jelas Sehingga Apa Yang Kita Lakukan Itu Bisa Ditiru Oleh Orang Lain Seperti Misalnya Tadi Bu Nurul Mendongeng Mendongeng Itu Bisa Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Nah Bu Nurul Itu Menulis Best Practice Nah Menulis Best Practice Harus Jelas Runtutannya Prosedurnya Harus Komplek Harus Jelas Nah Ketika Prosedur Itu Jelas Maka Dengan Mudah Dapat Diikuti Oleh Orang Lain Begitu Pak Siapa Tadi Ahmad Soleh Bu Pak Ahmad Jadi Berbeda Substansi Pertanyaannya Jadi Dua Pertanyaan Itu Yang Pertama Tadi Saya Udah Jawab Yang Kedua Selanjutnya Adalah Hasil Dari Tulisan Kita Itu Harus Jelas Runtutannya Sehingga Dapat Ditiru Oleh Orang Lain Di Kelas Contoh Saya Di Kelas Sekolah Yang Lain Seperti Itu Ya Terima Kasih Pak Ahmad Selanjutnya Masih Ada lagi Bu Di kolom chat Itu Ada Pertanyaan Dari Ibu Rurining Beliau bertanya Bu Rina Kebetulan Saya sedang Menjadi Not to Land Webinar Series Di Salah Satu Organisasi Selama 12 Kali Bisakah Hasil Not to Land Itu Saya Combine Untuk Menjadi Best Practice Pertanyaan Keduanya Bisakah Kumpulan Cerpen Cerita Pendek Anak Anak Menjadi Best Practice Silahkan Ibu Rina Baik Kembali Kepada Makna Best Practice Itu adalah Saat Kita Mengajar Kalau Webinar Itu Mengajar Siswa Atau Mengajar Guru Ya Ibu Yang Ibu Maksud Ini Menjadi Not Tulis Di Webinar Guru Atau Webinar Siswa Sebagai Guru Apa Ini Bu Ruri Bu Ruri Boleh Ngomong Di Unmode Mikrofonnya Bu Ruri Assalamualaikum Maaf ya Bu Videonya Tidak Usah Ditampakan Apa Apa Bu Ya Bu Webinarnya Itu Tentang Biar jelas Saya juga Bingung Kalau Misalnya Webinar Yang Ibu Maksud Webinar Siswa Webinar Guru Webinar Itu Tentang Pelatihan Guru Guru Yang Nantinya Pelatihan Tersebut Akan Diaplikasikan Ke Anak Anak Nah Seperti Itu Bu Jadi Cara Mengajar Kemudian Sampai Dengan Assessment Apakah Itu Bisa Untuk Dijadikan Best Practice Atau Tidak Kalau Best Practice Itu Kan Yang Telah Kita Lakukan Bu Berarti Memang Kita Seperti PTK Gitu Ya Ya Kalau PTK Kan Ada Siklusnya Ini Gak Ada Siklusnya Dan Yang Terbaik Saat Kita Ngajar Ibu Maaf Ngajar Apa Bu Bururi Saya Ngejar TK Kebetulan Kalau Ngajar TK Nah Misalnya Begini Ya Nah Saat Bururi Ngajar Sekarang Kan Kalau Dulu Kan Offline Ya Mungkin Begini Iya Betul Mengajar Mengajar Bilangan Misalnya Tadi Saya Sudah Sampaikan Contohnya Mengajar Bilangan Satu Dua Tiga Nah Misalnya Bururi Kan Pakai Pakai Kubus Dilempar Daduk Misalnya Daduk Dilempar Yang Berapa Satu Nah Itu Siswanya Tertarik Tidak Terus Hasil Belajarnya Ternyata Lebih baik Daripada Yang Tidak Pakai Dadu Atau Pakai Dadu Jadi Misalnya Kita Punya Dadu Dilempar Dadunya Dibikin 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 Kardus Misalnya Kardus Dilempar Anaknya Lebih Cepet Mengenal Angka Menggunakan Media Kardus Atau Kita Ajarin Satu Dua Tiga Lebih Cepet Mana Nah Itu Yang Dapat Pengalaman Kita Ya Betul Jadi Yang Sudah Dilakukan Yang Sudah Dilakukan Di Kelas Ibu Itu Burgi Pertanyaan Pertanyaan Berarti Kalau Cerpen Cerpen Juga Gak Bisa Ya Karena Kalau Misalnya Misalnya Anak-anaknya Nulis Cerpen Gitu Gak Kita Nulis Cerpen Terus Abis itu Kita Ceritakan Ke Anak Gitu Kayak Ya Semacam Mendong Sudah Pernah Belum Dilakukan Waktu Offline Pernah Sesekali Nah Hasil Belajarnya Lebih Bagus Ketika Kita Bacakan Cerpen Atau Ya Anak-anaknya Lebih Antusias Ya Karena Ada Gambarnya Gitu Aduh Hebat TK Udah Paham Cerpen Kita Ceritain Bu Kayak Mendongeng Setahu Saya Kalau TK Madongeng Gitu Gitu Gak 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 Dari Apa Yang Kita Lakukan Dengan Membacakan Cerpen Itu Nilainya Lebih Bagus Ya Ibu Bisa Itu Dibuat Best Practice Pokoknya Intinya Pengalaman Kita Ya Bu Ya Iya Betul Pengalaman Kita Saat Mengajar Tentu Saja Kalau Mengajarnya Ini Menggunakan Ini Bagusan Mana Ya Sama Temanya Ini Ya Kalau Mengajarnya Pakai Ini Yang Bagusnya Pakai Ini Gitu Maksudnya Misalnya Mengajar Angka Bagusnya Dengan Dijelaskan Atau Dengan Menggunakan Media Seperti Itu Nah Itu Yang Best Practice Misalnya Bagusnya Menggunakan Media Berarti Best Practice Menggunakan Media Oke Bu Baik Bu Rina Terima Kasih Ya Sama Sama Bu Bu Rina Waktu Ibu Masih Ada Kurang Lebih 10 Menit Lagi Ada Satu Pertanyaan Di chat Bu Yang Tadi Terlewat Oleh Saya Belum Sempat Dibaca Pertanyaannya Adalah Mohon Bu Rina Sekiranya Aduh Ada yang Kelewat Lagi Mohon Bu Rina Sekiranya Aduh Kelewat Bu Bisa Intinya Bisakah Ibu Apa tadi Maaf Chatnya Ibu siapa Tadi Aduh Kelewat Banyak Oh iya Ibu Ana Yulianti Ibu Ana Yulianti Bu Mohon Bu Rina Sekiranya Tidak Keberatan Kita Bareng Bareng Praktek Malam Ini Untuk Mengangkat Satu Tema Di Forum Zoom Itu Bu Mengangkat Tema Di Forum Zoom Kalau Mengangkat Tema Bisa Saja Pembelajaran Best Practice Saat PJJ Nah Temanya Silahkan Ibu Dan Bapak Coba Buat Misalnya Pengaruh Penggunaan Google Classroom Terhadap Hasil Belajar Siswa Seperti Itu Bisa Jadi Judul Best Practice Ibu Dan Bapak Untuk Temanya Kalau Untuk Dibuat Sekarang Kalau Dibuat Sekarang Untuk Semester Ini Kita Kan Bulan Oktober Kita Udah Belajar Dari Mulai Kemarin Itu Dari Mulai Juli Agustus September Oktober Nah Udah Empat Bulan Nah Tentu Saja Empat Bulan Ini Mana Yang Terbaik Saat Kita Mengajar Berarti Empat Bulan Ini Dapat Kita Analisis Mengajarnya Pakai Daring Pakai Luring Atau Kombinasi Atau Misalnya Menggunakan Di Apa Namanya TV Media TV Atau Internet Medsos Seperti tadi Facebook Bisa Pakai Misalnya Online nya Facebook Atau Bagaimana Yang terbaik Yang hasilnya Ternyata Hampir 99% Siswa Ternyata Hasilnya Lebih Bagus Nah Itu Itu Bu Moderator Baik Ibu Ibu Ana Yulianti Ibu Ada Salam Itu Bu Dari Rio Bu Ternyata Pak Ahmad Soleh Yang bertanya Tadi Dari Rio Luar Biasa Jauh Juga Salam Buat Teman-teman Di Rio Dulu Tahun 2018 Saya Memberikan Materi Juga Ke Rio Waalaikumsalam Warahmatullah Siapa Pak Soleh Selamat Soleh Bu Selamat Soleh Di Rio Banyak Di Rio Ya Di Rio Banyak Dulu Saya Pernah Kesana Ke Rio Memberikan Materi Best Practice Siap Nanti Disalamkan Ya Bu Ya Saya Buat Di Igi Di Rio Bu Bu Nelda Bu Rio Luas Beberapa Kepulauan Ada Rio Ada Saya Dulu Apa Di Apa Saya Juga Dari Rio Kesana Lagi Pak Ya Baik Bu Moderator Ada Lagi Sepertinya Sepertinya Di kolom chat Itu Masih Banyak Bu Oh Masih Banyak Oh Ini Guru PAI Dari Bu Ima Iya Bu Itu Dari Bu Rina Saya Mau Bertanya Saya Guru PAI Saya pun Menjadi Tim Manajemen Sekolah Dalam Pembuatan Best Practice Bolehkah Saya Mengangkat Tema Tentang Program Sekolah Terutama Yang berkaitan Dengan Keagamaan Contohnya Keberhasilan Melakukan Solat Berjamaah Zuhur Seluruh Siswa Dan personel Sekolah Yang sebelumnya Belum Terlaksanakan Itu Bu Pertanyaannya Ya Baik Ibu Ima Untuk Agama Tentunya Ibu dapat Melaksanakan Foto Misalnya Pas Saat Kita Mengajar Siswa Sekarang Masa Pandemi Begini Kan Gak Bisa Offline Maka Online Bisa Mungkin Dengan Pengumpulan Foto Foto Siswanya Lagi Solat Dipotoin Diliatin Foto Terus Memotivasi Untuk Lebih Rajin Lagi Solatnya Laporan Terus Laporan Nah Itu Bisa Jadikan Best Practice Kalau Sudah Dilaksanakan Ya Kan Kita Sebagai Guru Agama Lebih Mendekat Lebih Harus Wajib Menekankan Kepada Siswa Untuk Lebih Mendekat Kepada Allah Karena Di masa Pandemi Ini Lebih Banyak Di rumah Lebih Banyak Waktu Untuk Beribadah Jangan Sampai Kita Sia Sia Dalam Masa Pandemi Di rumah Saja Tapi Ibadah Belum Maksimal Ya Bagus Bu Itu Bisa Dibuat Menjadi Best Practice Asal Sudah Dilakukan Dan Hasilnya Bagus Ya Terima kasih Bu Ima Dilanjut Ya Bu Moderator Ini Dari Ada Pertanyaan Juga Bu Dari Bu Fina Dan Tri Ade Dari Tangerang Ini Sepertinya Bu Salam Kenal Apakah Semua Best Practice Hanya Berdampak Pada Hasil Belajar Ya Bu Best Practice Kan Pengalaman Terbaik Bagaimana Kita Tahu Bahwa Itu Adalah Pengalaman Terbaik Tentu Saja Ada Dampaknya Yaitu Dari Hasil Belajar Kalau Misalnya Kita Tahunya Dari Mana Itu Merupakan Hasil Terbaik Kalau Bukan Dari Hasil Belajar Cukup Barengkali Ibu Pertanyaannya Alhamdulillah Bisa terjawab Semua Ibu Ternyata Teman-teman Kita Ini Luar Biasa Bertanyaan Semua Bisa Diselesaikan Mungkin Sebagai Penutup Ada Closing Statement Dulu Dari Apa Yang Ibu Sudah Sampaikan Sebelum Saya Sebagai Moderator Nanti Menyerahkan Kepada Host Silahkan Ibu Ya Ibu Dan Bapak Boleh Bergabung Di Kegiatan Igi Yang Lainnya Tanggal Sebentar Ini Tanggal Berapa Tanggal 18 Kalau Dari Igi Karo Boleh Bergabung Di Igi Karo Kegiatannya Menulis Best Practice Langsung Saya Share Menulis Best Practice Kemudian Sampai Kepada Bimbingan Ini Apa Saya Share Namanya Flyernya Saya Share Oke Nah Ini Kegiatannya Sagus Sabes Workshop Dari Penulisan 12 Sampai 15 Jadi Ibu Dan Bapak 12 Sampai 15 Oktober 2020 Nanti Bisa Bergabung Di Igi Kabupaten Karo Penyelenggaranya Igi Kabupaten Karo Tapi Boleh Dari Berbagai Wilayah Boleh Bergabung Ini Kegiatannya Empat Hari Kita Empat Hari Kegiatannya Langsung Kepada Penulisan Dan Praktik Di Lapangan Praktik Dalam Langsung Seperti Itu Jadi Ibu Dan Bapak Kalau Ingin Melanjutkan Langsung Menulis Silahkan Bergabung Di Kegiatan Igi Karo Ataupun Misalnya Di Sini Nanti Igi Tangsel Ikut Kegiatan Ada Lagi Kegiatannya Saya Siap Bantu Kalau Di Igi Karo Ini Tanggal 15 Sampai 18 4 Hari Dapat Certifikat 32 Jam Dan Menulis Best Practice Sampai Bisa Sampai Berhasil Beres Best Practice Nanti Gabung Di Google Classroom Dan Di Zoom Juga Itu Saja Ibu Dan Bapak Intinya Dari Apa Yang Saya Sampaikan Ini Kalau Hanya Wacana Ingin Menulis Tapi Tidak Menulis Ya Hasilnya Tidak Maksimal Tidak Bisa Jadi Kalau Menulis Best Practice Minimal Ibu Dan Bapak Malam Ini Tolong Buat Judul Terlebih Dahulu Judulnya Misalnya Bu Yang Tahun Kemarin Tidak Masalah Best Practice Pengalaman Terbaik Berarti Baru Nulis Sekarang Karena Baru Baru Menelaah Bawa Ternyata Hasil Siswanya Lebih Bagus Sekarang Ternyata Karena Kita Banyak Di Rumah Sudah Selesai Mereksa Ngoreksi Kemudian Akhirnya Baru Menulis Yang Pasti Menulis Best Practice Menulis Ditulis Hasil Apa Yang Kita Harapkan Ditulis Kalau Seandainya Hanya Tahu Ilmunya Tidak Ada Penerapannya Ya Zero Tidak Ada Hasilnya Ibu Dan Bapak Mau Naik Pangkat Atau Cuma Hanya Kalau Misalnya Saya Buku Guru Suasta Atau Honor Ngapain Si Nulis Best Practice Insya Allah Apa Yang Kita Tulis Itu Hasilnya Tidak Tidak Pernah Sia Sia Di drive Yang Kita Punya Kapan Saja Kita Bisa Gunakan Insya Allah Kalau Tidak Sekarang Menjadi PNS Ataupun Nanti Buat Untuk Lomba Atau Buat Apapun Insya Allah Akan Berguna Tidak Ada Yang Sia Sia Atas Usaha Yang Kita Lakukan Insya Allah Semuanya Menjadi Ladang Amal Untuk Kebaikan Kita Di Akhirat Kelak Menuntut Ilmu Sampai Keliang Lahat Dan Kita Juga Itu Merupakan Salah Satu Kewajiban Ya Kewajiban Ya Kewajiban Umat Islam Demikian Terima kasih Ibu Moderator Sampai Ketemu Teman-teman Silahkan Konsultasi Gratis Dengan Saya Atau Mau Lanjut Di WA Atau Dimana Sekian Terima Kasih Mohon Maaf Bila Ada Ata Yang Salah Kurang Memuaskan Mohon Maaf Wassalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Ibu Ibu Rina Sugiyarti Nengsi MPD Terima Kasih Atas Ilmu Yang Ibu Berikan Semoga Bermanfaat Buat Kita Semuanya Dan Untuk Ibu Pahalanya Mengalir Terus Bapak Ibu Guru Yang Luar Biasa Semoga Penuh Dengan Asa Dalam Keberkahan Rizki Yang Sejahtera Berbagi Ilmu Bermanfaat Bagi Sesama Bapak Ibu Terima Kasih Banyak Setelah Bergabung Dengan Kami Selama Lima Hari Yaitu Dalam Kegiatan Webinar Seri Igi Tangsel Dalam Rangkah Hari Guru Sedunia Pia Jumiting Kita Sudah Mengikuti Kegiatan Selama Lima Hari Ketika Tanggal Lima Kita Mendapatkan Materi Dari Pak Arijal Mohamin Yunus MPD Tentang Custom Activities With World Spiritual Kemudian Tanggal Enam Kita Mendapatkan Materi Pencerahan Juga Tentang Powerful E-Learning With Psikologi Dari Pak Sofa Sofiana M.Kom Kemudian Tanggal Tujuh Kita Mendapatkan Pencerahan Materi Mudahnya Membuat Video Mengajar Dari Pak Roh Aksi Adi SPDMM Tanggal Delapan Alhamdulillah Kita Mendapatkan Pencerahan Dari Interactive Learning With Nervod Dari Ibu Louisiana MPD Dan Terakhir Hari Ini Kita Mendapatkan Pencerahan Tentang Best Practice Ternyata Tidak Sulit Mudah-mudahan Ibu Rina Sugiyartinengsi MPD Tetap Berkenan Membimbing Kami Mungkin Akan Ada Chat-chat Kami Di WA Beliau Yang Nanti Akan Berhadir Eh Akan Hadir Menghiasi Chat Di Mohon Kiranya Ibu Tetap Dapat Memimbing Kamis Terusnya Baik Bapak Ibu Guru yang Hebat Terima Kasih Sudah Atas Kebersamaannya Sudah Lima Hari Kita Bersama Semoga Keberkahan Dan Kesehatan Selalu Bersama Kita Saya Saya Tutup Saya Sebagai Moderator Saya Kembalikan Kepada Hos Terima Kasih Sekali Lagi Teman-teman Yang Dari Bangkal Lantari Madura Terima Kasih Yang Dari Riau Terima Kasih Teman-teman Semuanya Saya Tidak Sebutkan Semuanya Kemudian Kita Bersamanya Akhiri Saya Kembalikan Kepada Hos Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Baik Terima Kasih Bu Hanum Selaku Moderator Dan Bu Rina Selaku Narasumber Kita Bu Rina Jam terbang Sebanyak Untuk Perspektif Memang Sengaja Kami Hadirkan Karena Ketua Kami Sedang Ada Kegiatan Di Bapak Ibu Terima Kasih Banyak Atensi Dan Partisipasinya Di Webinar Sari Ini Mudah-mudahan Kegiatan Igi Tangsel Bisa Menginspirasi Bapak Ibu Bisa Menjadikan Bapak Ibu Semakin Semangat Lagi Dalam Berkarya Dalam Membuat Banyak Karya Dan Juga Untuk Siswa-siswi Bapak Ibu Kesehariannya Itu Juga Bisa Bermanfaat Juga Karena Sejatinya Kalau Kemarin Pak Sampaikan Bahwa Tidak Ada Yang Bisa Menggantikan Guru Dari Jauh Pun Tidak Ada Yang Bisa Menggantikan Kita Yang Bisa Coba Membimbing Siswa-siswi Kita Mengantarkan Mereka Kepada Kerbang Masa Depan Mereka Masing-masing Mudah-mudahan Igi Tangsel Juga Terus Berusaha Dan Berupaya Untuk Bisa Menginspirasi Bapak Ibu Juga Terima kasih Atas Atensinya Dengan Ini Saya Mewakili Penurus Igi Tangsel Untuk Menutup Acara Webinar Series Igi Tangsel Yang Sudah Kita Laksanakan Dari Tanggal 5 Sampai Dengan Hari Ini Malam Ini Terima Kasih Banyak Atas Atensinya Mudah-mudahan Webinar Series Ini Berwarna Dan Untuk Sertifikat Nanti Akan Kami Berikan Kepada Bapak Ibu Yang memang Sudah Hadir Di 5 Sesi Ini Dari Hari Sini Sampai Jumat Nanti Akan Kami Kiripkan Sertifikat Sesuai Dengan Email Yang Bapak Ibu Sudah Sampaikan Di Pendaftaran Dan Sertifikat Ini Bermanfaat Buat Bapak Ibu Jelas Ilmunya Yang Jelas Ilmunya Yang Bermanfaat Bapak Ibu Sertifikat Hanya Sebagai Iman Anda Bapak Ibu Dapatkan Terima kasih Terima kasih Banyak Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Sehat Selalu Terima kasih Terima kasih Ibu Lusi Masih Di situ Bulu Masih 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 Sehat Semua Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai Ketua Ijin Livia Selamat Sampai Sampai Ketua Terima kasih Terima kasih Sayonara 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 Sayonara